Halo teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku bakalan kasih resep ke kalian cemilan atau ide bisnis yang enak dan tentunya ini mudah banget untuk dibuatnya Pertama-tama kalian tinggal siapkan 3 butir telur Untuk penggunaan bumbunya disini aku cuma memakai bumbu royko sama merica bubuk Untuk penggunaan tusuk satenya kalian tinggal siapkan dulu 10-20 tusuk sate Untuk airnya disini aku pakai 3 sendok makan per 1 butir telurnya Untuk sausnya ini aku pakai saus wong solo yang udah aku campur pakai air anget terus aku tambahkan bumbu royko Nah sekarang kita langsung aja masuk ke tahap pembuatannya Disini aku bakalan pecahkan 3 telur yang udah aku siapkan Nah untuk penggunaan telurnya ini usahakan kalian gunakan telur yang bener-bener masih fresh teman-teman Biar hasil dan rasanya itu lebih enak lagi Ini untuk penggunaan bumbu royko nya kalian tinggal sesuaikan aja ya teman-teman Untuk merica bubuknya juga sama Disini aku pakai setengah sendok teh Nah sekarang kita tinggal kocok aja telurnya Oh iya dan jangan lupa juga kalian kasih air ya telurnya ini sebanyak 9 sendok makan teman-teman Nah ini tinggal kita kocok aja Biar lebih enakin ya ngocoknya Kalian boleh pindahkan aja telurnya ini ke dalam wadah yang lebih besar biar lebih leluasa ngocoknya teman-teman Buat kalian juga yang mungkin mager ataupun gampang pegel tangannya kalian langsung aja mixer telurnya ini Biar gampang ngeluarin busanya kayak gini ya teman-teman Nah ini hasil dari telur yang udah aku mixer barusan Jadi kalau misalkan kalian itu ngocoknya manual kayak gini tuh lebih pegel teman-teman Jadi aku saranin aja biar lebih cepet juga kalian mixer aja telurnya Nah ini minyaknya udah bener-bener panas ya Aku tes dengan sedikit telur yang udah aku kocok barusan Kalian tinggal masukkan aja Satu sendok sayur telur yang udah kalian kocok Terus kalian gulung-gulung ya dengan memakai tusuk sate kayak gini ya teman-teman Nah ini hasil telur gulung yang udah aku bikin barusan Disini aku bakalan ulangin kembali ya bagaimana cara penggulungannya Nah ini kita tinggal langsung gulung aja Menggunakan tusuk sate-nya teman-teman kayak gini ya Dan ini hasilnya teman-teman Kalian tinggal ulangi aja step ini berulang sampai telurnya ini bener-bener habis Nah ini untuk gulungan yang terakhir ya Disini aku bakalan bikin Sebanyak 2 sendok sayur teman-teman Jadi ini untuk yang gulungan yang pertama Aku bakalan langsung cemplungin lagi Ke minyak yang berisi adonan telurnya Nah ini terlihat ya untuk hasilnya ini Lebih padat dan lebih bagus dibanding yang pertama Ini hasil telur gulung yang udah aku bikin barusan teman-teman Jadi untuk pemakaian 3 telur itu Aku menghasilkan 17 telur gulung teman-teman Nah ini untuk hasilnya bener-bener bagus banget ya Kalian tinggal tambahkan aja topping di atasnya Mau pake cabai bubuk ataupun saus cair juga boleh Nah disini aku pake saus cair ya Telur gulung ini cocok banget teman-teman Buat kalian jadikan ide jualan kalian Dijamin ini bakalan laku banget teman-teman Nah buat kalian juga yang belum subscribe channel ini Tolong di subscribe dulu Dan mohon dukungannya untuk selalu like, comment, and share Sekian dulu videoku kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.